Halo teman-teman, bersua kembali. Kali ini saya lagi mau staycation di salah satu hotel di Jogja, yaitu Hotel Grand Orchid. Hotel ini terletak di pinggir jalan raya Solo Jogja, dekat dengan Transmart dan Bandara Adis Cucipto. Nah, saat ini saya dari parkiran menuju ke lobby. Untuk parkiran sendiri memang berada di luar dan tanpa penutup. Untuk parkir motor ada di samping hotel dengan jalan yang cukup sempit. Nah, ini bentuk hotelnya dari luar. Sekarang kita menuju ke lobby untuk check-in terlebih dahulu. Nah, seperti ini lobby dari Hotel Grand Orchid Jogja. Untuk liftnya ada dua ya teman-teman, dan bisa dipakai semua. Ini masih ada ornamen Idul Fitri, karena saya kesini setelah lebaran ya. Saya dapat kamar nomor 515 nih. Jadi, kita naik ke lantai 5. Sudah sampai di lantai 5, sekarang kita belok ke kiri untuk menuju ke kamar 515. Ini dia kamarnya, sekarang kita coba masuk. Nah, seperti inilah isi kamar dari Hotel Grand Orchid Jogja. Di sini saya memilih satu ranjang besar ya. Oh iya, kita masukkan kartunya terlebih dahulu, agar listriknya menyala ya. Di sini terlebih dahulu, agar listriknya menyala. Di sini terdapat gantungan baju dengan dua hanger. Lalu di bawahnya ada laci untuk menyimpan barang-barang. Di sini ada tempat penyimpanan atau safety box. Ada sendal juga, dua pasang. Ada cangkir dan teko listrik. Serta kita coba lihat minumannya ya. Ada dua buah teh, dua buah kopi, dan dua buah gula. Sekarang kita lihat channel TV yang tersedia. Katanya sih ini, tapi nanti kita coba cek. Apakah channelnya seperti yang tertulis di situ atau tidak. Dan untuk view-nya kali ini adalah hotel sebelahnya. Dan juga ada masjid di sana. Hmm. Di sini ada stop kontak dan saklar lampu. Dan untuk bantalnya cuma dapat dua ya. Sekarang kita coba cek lampunya. Di sini juga terdapat petunjuk arah qiblat. Jadi yang mau sholat bisa ngikutin arah tersebut ya. Untuk AC-nya mereknya Mitsubishi. Kayak merek mobil ya. Sekarang kita cek kamar mandinya. Agak berat ya pintunya. Nah, di sini ada washtubel dengan dua buah cangkir untuk kumur-kumur. Ada juga plastik dan shower cap. Sekarang kita lihat isinya apa ya ini. Ternyata dua buah sikat gigi dan satu pasta gigi. Sudah disediakan juga dua buah handuk dan satu handuk untuk kloset. Ini ada jet washer-nya. Ada tisunya. Dan ada tempat sampah. Kita lihat shower-nya. Shower-nya nggak bisa dipindahin atau dinaik turunin. Dan untuk airnya bisa panas dan dingin. Dan ini ada sabun dan sampo. Kita cek sabunnya seperti apa ya. Ini sabun sekaligus bisa buat sampo juga ya. Sekarang kita cek kejernihan airnya. Airnya jernih ya. Nggak kotor dan nggak bau. Sekarang kita cek seberapa kenceng semburan jet washer-nya. Lumayan kenceng ya. Saking kencengnya, airnya bisa sampai keluar dari kamar mandi dan masuk ke kamar. Jadi hati-hati ya. Nah, untuk air mineralnya bisa ambil dari galon ya. Jadi nggak cuma dapet dua botol kecil kayak hotel yang lain. Nah, sekarang kita coba cek channel TV-nya. Waduh, kenapa buram begini ya? Hmm, channel TV-nya ternyata buram seperti ini. Nggak tahu kenapa kok kayak gini. Emangnya masih pakai antena kayak TV biasa? Hmm, nggak tahu deh. Sampai di sini dulu review hotel kali ini. Oh iya, hotel ini harganya cuma 200 ribuan. Buat yang mau coba, silakan dicoba ya. Terima kasih telah menyaksikan. Bersua kembali lain waktu. 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 Bersua kembali lain waktu.